Pas didiagnosa pebipolar dan sempat dirawat di rumah sakit jiwa Gue dikasih tau sama dokternya kalo gue tuh selama ini terlalu Memendam semuanya sendirian, gue mendam semua emosi yang gue rasain Kalo misal gue nangis, gue gak nangis, gue berusaha untuk bahagia Ketika orang tua cerai gitu juga, ngerasa kecewa tapi sok-sok happy Terus pas dibully, gue marah, gue nangis, gue kecewa Tapi gue gak lampiasin dengan baik, gue cuma pura-pura senyum, pura-pura gak apa-apa Semenjak gue tau gue sampe separah itu, sampe masuk RSJ Karena hal sepele kayak gitu, mendam perasaan kayak gitu Akhirnya gue mutusin saat itu juga buat gak mendam perasaan lagi Gue belajar untuk memvalidasi emosi gue sendiri Ketika gue nangis, gue nangis beneran Ketika gue marah, gue marah tapi lampiasinnya dengan cara yang tepat Dan ya pokoknya intinya belajar memvalidasi emosi lagi Dan lebih terbuka terhadap perasaan diri sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!